hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Imokom Terambil kan baik di video kali ini channel Imokom Terambil dengan akan berbagi cara melakukan lapor diri untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di seleksi PPDB online SMA ataupun SMK Negeri nah di video sebelumnya sudah di update juga cara mengecek hasil seleksi akhir PPDB online Nah jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi PPDB nya teman-teman diwajibkan melakukan lapor diri secara online Oke kita pilih disini jenjangnya seperti biasa silakan teman-teman jenjang SMA atau SMK sebagai contoh ini saya pilih yang zonasi atau umum di jenjang SMK Nah untuk teman-teman yang belum melakukan lapor diri maka namanya di seleksi ini contoh ya kita pilih ke SMK2 nah nanti akan seperti ini tanda seru ini belum melakukan lapor diri jika sudah sudah seperti ini Oke ini belum melakukan lapor diri Nah untuk melakukan lapor diri teman-teman silakan klik menu lapor diri disini Nah untuk lapor diri ini biasanya ada tanggalnya silakan dicek di jadwal Oke nah ini dia pendaftaran ulang siswa baru atau disini lapor diri Nah ini tanggalnya 27 Juni sampai dengan 4 Juli jadi jangan sampai lewat dengan tanggal ini ya jika sudah dipastikan atau dinyatakan dulu silakan melakukan lapor diri Nah nanti setelah lapor diri silakan ke sekolah tujuan membawa berkas-berkas untuk melakukan pendaftaran ulang Oke jadi semua berkas-berkas mulai dari yang di-upload kemudian berkas-berkas bukti pendaftaran dan bukti lapor diri karena lapor diri ini nanti ada bukti lapornya itu di bawah juga Oke silakan diklik menu lapor dirinya di sini Oke kita klik baik itu teman-teman yang SMA ataupun SMK yang diwajibkan untuk melakukan lapor diri jadi teman-teman silakan tekan klik menu lapor diri di sini nah mungkin tuh teman-teman yang tidak ada menu lapor dirinya coba dicek informasinya apakah di provinsi teman-teman itu diharuskan melakukan menu lapor diri atau daftar ulang secara online atau tidak ya karena tidak semua provinsi ada menu lapor diri ini Oke teman-teman nah jika sudah terbuka maka akan tampil seperti ini teman-teman silakan teman-teman isikan nomor peserta teman-teman yang ada di bukti di pengajuan pendaftaran ketika teman-teman selesai melakukan pendaftaran teman-teman atau lebih singkatnya ini nomor peserta ini sama dengan NISN teman-teman kemudian kode token atau verifikasi ya teman-teman ini ada di bukti pengajuan pendaftaran dimana teman-teman sudah mencetak ketika sudah menyelesaikan pendaftaran PPDB doner nya disana ada kode verifikasi Nah untuk kode verifikasi ini terletak di sebelah kiri ya teman-teman pada kertas tanda bukti pengajuan pendaftaran yang sudah teman-teman cetak tentunya disana ada kode verifikasi silakan dimasukkan Oke teman-teman Nah jika sudah dimasukkan nanti masukkan kode captanya kemudian silakan klik lanjutkan nanti secara otomatis akan ada muncul menu cetak ya teman-teman Oke nah sebagai contoh disini saya akan melakukan cetak lapor karena sudah mengklik lapor ya teman-teman jadi kita bisa melakukan cetak ulang Oke akan saya coba teman-teman sebagai sampel Oke ini NSN nya kemudian kode verifikasi atau tokennya kemudian jangan lupa captanya dimasukkan atau kode keamanan kemudian teman-teman silakan klik lanjutkan Nah nanti akan ada muncul seperti ini ya teman-teman silakan teman-teman cetak Nah ini di print atau dicetak ya teman-teman bukti lapor dirinya dan nanti teman-teman bawa file-nya atau yang sudah di print print out nya teman-teman silakan dibawa ketika teman-teman melakukan pendaftaran ulang ke sekolah yang teman-teman 7 atau dimana teman-teman diterima di sekolah tersebut ya teman-teman silakan dibawa bukti lapor diri ini silakan dicetak silakan diklik Oke nah seperti ini nanti di print silakan dibawa bukti ini oke teman-teman silakan dicoba untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus untuk hasil seleksi akhir PPDB SMA dan SMK negeri khususnya untuk di provinsi Jambi karena tidak semua provinsi mengharuskan melakukan lapor diri ya teman-teman sebagai contoh ini untuk provinsi Jambi pada pemberitahuan atau pengumuman poin kedua dan ketiga oke nah ini harus melakukan lapor diri kemudian bukti lapor diri dicetak atau di print dan dibawa ketika teman-teman melakukan daftar ulang di sekolah yang teman-teman 7 oke nah silakan di coba ya teman-teman untuk lapor diri disini ada informasi juga jadwal daftar ulang disesuaikan dengan jadwal sekolah masing-masing oke nah tadi sudah dicek juga untuk jadwal itu bisa dicek pada menu jadwal atau teman-teman bisa langsung ke sekolah dimana teman-teman diterima biasanya ada pengumuman atau informasinya ya teman-teman jika menurut website di siap ppdb ini ada juga informasinya untuk tanggalnya nah namun untuk lebih real teman-teman bisa langsung tanyakan ke sekolah dimana teman-teman diterima oke teman-teman terima kasih jangan lupa untuk sampai like dan share video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati